Tiada seindah kisah cintaku di akhir tahun, di bulan Desen. Masa yang indah dalam hidupku, yang tak akan ku lupakan. Terima kasih. Terus, abis itu kita mempersiapkan surat-surat, surat-surat kita yang juga ternyata gak segampang itu. Aku nih, di saat waktu aku pusing, aku dulu, aku ceritain abis itu kamu ya. Aku waktu pusing, lagi stress-stressnya banget. Kayak cek kesehatan, kayak gue tiba-tiba kayak terlintas di pikiran, jangan-jangan aku gak sehat. Aku, kalau nanti aku gak sehat, aku boleh nikah gak sih? Tapi kayak terlintas, padahal itu kayak, kalau gue mikirin dari berapa bulan sebelumnya, Karena aku tahu, cek kesehatan kan memang untuk kayak, dokumen untuk kayak, apa ya, normalitas atau apa ya kan. Cuma di cek aja kesehatannya, selebihnya aku kan gak paham ya kan, itu boleh nikah apa enggak. Tapi kan memang, itu cek kesehatan layak nikah. Terus, apa namanya, mikirin juga, aduh, gila, gambaran rezekinya nih masih kayak, masih begini nih, ini gimana ya gitu. Kayak panik lah, panik. Sebagai perempuan tuh aku jauh lebih panik. Terus, aku nanya ke RT RW, mau ngurusin surat nikah, disitu ke sekretarisnya RT, RT, RT aku, aku mau bikin surat mengantar, bisa meminta surat izin menikah, hamin sebulan. Karena dari pihak puskesmas, itu bolehnya hamin sebulan, yang normalnya itu sebenarnya, hamin tiga bulan. Sedangkan nih, karena pandemi, hamin satu bulan. Udah hamin sebulan nih. Ngurusin lah, KRT. Aku tanya dulu sebelumnya ke puskesmas, bisa gak booking by telephone? Tidak bisa. Gak bisa? Tidak bisa. Ini apa nih? Ini ya, puskesmas ya? Puskesmas, iya. Oke. Udah, aku minta, memang, ini bantuan ibu puji banget. Ini kan, sekretaris RT aku itu baik banget. Kooplet banget ya? Iya, karena dia tau aku rumahnya jauh dari domisili KTP aku. Jadi dia yang bantuin aku untuk kayak, mengurus RT RW. Dan dia malah banyak informasi, kalau informasi banget ya, kita. Dari ibu puji. Ini nih, begini, nanti ini, 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 gitu. Gitu kan, yaudah. Ini kita udah dapat. Dan kita ke step berikutnya, ke puskesmas. Kita datang jam, kita jalan jam tujuh ya? Iya. Jam tujuh. Sampai setelah jam 8. Kamu kan, jam 8? Puskesmas buka jam 8. Iya, karena katanya puskesmas ini bukannya jam 8. Kata yang aku hubungi dari pihak puskesmas. Itu. Ini pertama kali ya, pertama kali kita ke puskesmas, aku anterin kamu ya. Sampai sana benar loh, jam 8 tepat. Eh, ternyata jam 8 itu sudah bergumun orang banyak. Iya. Dan aku mikir, ini yang dialasin covid. Di mana PSBB-nya nih. Di mana PSBB-nya, alasannya dijadiin hamil sebulan, otomatis orang yang mau nikah di bulan yang mendekati aku itu, ngurusnya di bulan itu semua. Tapi kalau kita dikasih jeda 3 bulan, bisa ngurus November, bisa ngurus bulan sebelumnya Oktober, gitu kan. Jadi, lebih banyak jangka waktunya. Sedangkan kalau 1 bulan, otomatis itu akan numpuk. Numpuk, dan benar ternyata, numpuk banget. Sedangkan kita, apa, by phone itu tidak bisa, kenapa gak dibikin make it simple gitu kan. Bisa sekarang kan daftar via online. Datang kesana udah tinggal check up, abis itu tinggal tunggu hasilnya. Jangan datang kesana baru ngambil nomor antrian, dan orang masih disuruh nunggu. Akhirnya berdampak orang kerumunan orang. Jadi buat aku, kayak, kok malah kebalik gitu loh. Kok malah kebalik, yang dikasih 1 bulan alasannya covid tuh dari mananya gitu loh. Kok kita mikir, pakai akal sehat, kenapa dikasih alasan 1 bulan covid itu pilihan baik gitu loh. Bagian apanya gitu ya. Iya, kadang-kadang di jalan juga kita ngobrol sama dia. Ini bagian mananya ya, apa peraturan ini yang benar ya. Maksudnya ya. Yang bagian untuk kayak kebaikan covid gitu loh. Betul, maksudnya gini loh. Kenapa gak diperbikin make it simple sih, kayak buy online. Online, bener. Nanti tinggal dia email lagi, atau buy WA Ibu GK Dewi. Datang jam segini biar gak umpuk. Hari ini, jam segini, jadwalnya. Udah, jadi misalnya kan masing-masing tuh per hari hanya 23 orang. Jadi gampang dong, kalau dari pagi jam 8 sampai sore 23 orang. Misalnya Ibu Dewi, hari ini, 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 jam segini ya. Udah, kita masih datang. Tapi bener-bener disuruh numpuk. Bener-bener ya udah beresak-besakan. Ditambah juga, yang anehnya, kita daftar pagi. Gak dapet. Iya, hari pertama gak dapet. Gak dapet, karena disuruh jam 5 ya? Disuruh lebih pagi. Jam subuh? Akhirnya, kita berangkat lagi. Jam 5 nyampe sana. Gak dapet juga. Gak dapet juga? Kita, kedua, kita gak dapet. Ketiga kita baru dapet. Jam 3. Ngantri. Ngambil nomor antriannya. Makanya dapet nomor 2. Dan kita pun juga dibikin naik, turun, naik, turun. Abis cek ini, abis ngisi ini, turun lagi, turun naik lagi. Dan itu belum sarapan cuy. Belum sarapan. Yang nganterin aku pun juga Vicky. Itu belum tidur. Jadi, aku kasian sama dia. Aku suruh sama nyokap ya waktu itu. Dan mungkin kayak Vicky sama nyokap khawatir sama aku gitu kan. Sambil ngecek-cek aku disitu. Kayak gimana keadanya. Dan ya disuruh pulang dulu ngambil hasilnya jam jam setengah tiga. Ya jam dua. Jam dua, jam dua. Baru bisa diambil. Dan buat aku ini kayak gila ini gak efisien banget. Gak efektif banget. Jadi kayak oke gak apa-apa. Yang penting itu selesai. Hampir mau sakit tuh disitu. Jadi buat aku alasan untuk kebaikan covidnya disebelah mananya. Yang ada imun gue turun cuy. Turun. Karena memang stres dibikinnya. Ya kan? Terus, udah selesai dari situ. Dapetlah yang namanya akte, sertifikat layak nikah. Hanya untuk itu. Itu juga sore Vicky ya. Iya. Blatong suhu-subhu. Kok masuknya siang banget sore. Iya. Aku yang di rumah aja bilang, Aku oke lah ya. Bayangin aja. Kita dari jam tiga, Dapet kertas layak nikahnya itu jam tigaan. Gila Kak. Stresnya itu minta hampir sakit tau. Yang ngantarin aja hampir sakit gimana. Kita yang. Yang terjadinya kojor gitu. Dan udah. Kucuk-kucuk cuma dikasih obat penambah darah doang. Udah gitu. Dan bagaimana dengan kamu? Kayaknya kamu gak ada urusan ke puskes, Mas tuh. Banyak perbedaan. Maksudnya ini sih masukan juga. Buat yang. Buat pemerintah. Bagian mananya. Maksudnya gini. Aku ngantarin dia. Karena kita warga negara Indonesia. Dalam keadaan covid pula. Aku berpikir. Oh semuanya satu bulan. Hamin satu bulan. Wah numpuk lagi nih. Tapi aku lebih simpel. Karena deket sama Pak RT. Kena sama Pak RW. Dan nana. Aku by phone. By phone. Tiba-tiba. Ada yang ngurusin ya. Dari RT-nya ya. Iya. Mas Riko. Anak saya juga mau nikah. Pak disini mana ya puskes masnya. Buat apa Mas Riko? Loh. Calon istri harus ke puskes mas kini-kini. Enggak. Serius nih Pak. Iya. Yaudah Pak Riko langsung ke sekretariat RT. Pak. Ini, 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 ini udah. Terus. Selesai. Setelah pengaturan dari RT. Aku ke Pak RW. Pak RW kita duduk bareng. Lesehan. Buat apa Pak Riko? Aku pukul semas kini-kini. Wah. Kok beda ya? Terus. Dapat teguran juga. Maksudnya teguran. Pak Riko ini harusnya. Hamin dua bulan. Pak Riko udah ngurus. Oh oke. Di sebelumnya saya minta maaf ya Bu. Saya gak tau. Saya minta maaf. Saya gak tau. Saya pikir. Yang namanya peraturan ya. Sama. Ini kan kita di negara Indonesia. Karena kan pandemi nasional ya kan. Ini nasional. Ini sih pendapat kita pribadi ya. Maksudnya gini. Untuk pemerintah. Bikinlah mudah warganya gitu. Apalagi buat niat baik. Kenapa sih gak satu peraturan. Semua daerah. Semua daerah wajib contohnya. Semua daerah wajib cek puskesmas. Fair gak kalau dia dapet surat sehat. Dan dia enggak. Dia enggak. Terus kalau aku gak sehat gimana? Iya. Jadi. Maksud aku. Itu sertifikat layan nikah. Kan aku dapetinnya udah kayak susah apa ya. Ada cek yang namanya HIV. Terus kayak hepatitis ya. Terus sama penyakit kelamin yang menular. Betul. Aku cek sehat. Tapi kalau ternyata di beda. Pasangan kita adalah beda daerah. Dan ternyata dia yang terkena. Itu percuma berarti dong. Yang kita udah ngantri dari pagi atau apa. Karena memang kan tujuannya untuk kesehatan. Iya kan. Di ceknya untuk itu. Apalagi kayak HIV. HIV kan kalau. Apa salah satu. Kita gak tahu. Kita udah tahu nih. Kita bersih. Satunya enggak. Terus. Apa namanya. Itu kan menular. Secara hubungan. Hubungan istri. Dakter. Iya maksudnya. Aduh. Kok aneh ya. Gak fair jadi. Iya. Siapa aja lah. Yang mau menikah. Coba kalian bayangkan. Yang jadi perempuannya. Gue bersih loh. Event kalian dapet laki-laki bersih gitu kan. Tapi. Fairnya dimana ya. Gila. Lo kok gak cek. Gue cek loh. Gitu loh. Terus. Gue sehat. Lo. Lo tentu sehat. Ya kan. Jadi. Kok beda ya peraturan nya. Jadi gak fair gitu. Gak fair banget. Jadi. Coba. Kalian. Bayangkan. Ada yang bekerja. Dateng subuh. Pulang lagi. Ada yang bekerja. Besoknya berbalik lagi. Pulang lagi. Berapa kali dia izin. Cuma untuk masa lapos ke semas. Iya waktu itu juga. Ada yang ampe. Bolos kantor berkali-kali. Iya. Kalau dia buru. Apakah dipotong gajinya. Sekarang. Isilahnya tank. Sengah lapan. Jangan lapan. Jangan lapan. Jangan lapan. Jangan lapan. Atau ini. Apakah dipotong gajinya. Contohnya kayak ibu. Sekretariat RT nya. Mbak Dewi. Anaknya di Kalimantan. Ya kan. Anaknya di Kalimantan. Mau nikah. Dia harus balik lagi. Ke Jakarta. Ya kan. Mungkin ada uang. Tapi kan tiket pesawat. Kurang pergi. Hanya untuk. Cek kesehatan. Di puskesmas setempat. Iya. Gak boleh. Jadi harus. Bener-bener sesuai kecamatan. Pusing gak sih. Kenapa sih. Apa. Ya. Gak di RSUD setempat. Gini loh. Maksudnya gini loh. Pemerintah mengeluarkan. Oke. Yang domisili berada di luar kota. Atau yang bekerja di luar kota. Atau yang sedang. Belajar di luar kota. Apa. Periksa. Di RSUD. Terdekat. Kan mereka bisa email. Tinggal. Beneran gak anak ini. Orang ini. Ibu ini. Periksa di situ. Lung canggih. Apa semua. Kan kayak caleg nih. Kan bisa. Kemarin. Semua harus di RSUD. Lu bisa lu. Apalagi cuman. Apalagi nikah yang lebih sakral. Iya. Kenapa gak bisa. Iya mak. Lagi malah juga. Ya gak tau maksudnya kayak. Ya kadang kita. Yaudah lebih enak kayak RS. RS gitu. Lebih. Atau live langsung kan. Mereka lebih. Alatnya mungkin ya. Betul. Lebih ya canggih atau gimana. Gak paham lah. Tapi kan ya udahlah. Itu kan. Itu yang sudah ada. Tapi mungkin ini bisa diperbaiki. Untuk kedepan. Masukan untuk pemerintah juga. Untuk kayak. Tidak lebih dibikin. Seruat ini. Dan memang. Abis itu kan kita. Udah nih. Udah selesai. Kamu pun juga udah selesai kan. Sudah selesai. Lebih simpel banget. Dan kita. Ke KUA Cipayung. Eh aku ke kelurahan aku dong. Maaf aku ke kelurahan aku dulu. Dan aku cuma bisa ketemu sama Satpamnya. Karena pandemi. Terus yang lain mana. Di dalam lah. Aku kanterin kamu. Bekali-kali kelurahan yang lain gak ada. Terus. Tapi eh. Pas Satpam. Pas Satpamnya. Makasih banget. Mas Atin namanya. Yang bantuin aku. Jadi dia yang. Aku nitip ke dia. Kita tinggalin ke rumah ya kan. Kita tinggalin juga. Ngeliat-ngeliat barang-barang. Yang waktu itu kayak kan. Terus. Kita jalan sama bokap ya. Abis itu kita balik lagi. Udah. Itu udah kelar. Udah. Karena Satpam. Jadi informasinya tidak akan selengkap. Dengan petugas. Kelurahannya langsung. Jadi Satpam cuma bilang. Ini nanti ke KUA Anya. Ini Ibu ya. Tinggal kasih ini. Ya ampun. Yuh jaga Satpam. Terus jawabnya apa? Terus jawabnya. Jaga keamanan di depan. Pintu. Satpam. Jadi kalau. Aku gak bisa nyalin Satpamnya. Karena ya Satpam tugasnya beda. Malah aku salut banget dengan Satpamnya. Kalau kita dikasih penyampaian begini-begini. Ada yang miss. Kita gak nyalain. Karena Satpam. Kita kali-kali keluar. Orangnya mana. Orangnya pihak keluarannya. Gimana gak bisa kontak langsung sama kita. Pandemi. Kayak udah bukan suatu alasan. Gak sinkron lagi dengan yang. Kita kecamatan. Apa namanya. Puskesmasnya. Kecamatan. Jadi gak sinkron. Lagi lagi dibilang. Di kelurahannya juga duduk di silang-silang. Iya. Semuanya pakai masker. Dia boyak keluar. Kita gak bisa kontak langsung dengan peluang. Kita cuma bersama Satpam. Dan akhirnya. Karena kita ngerasa udah lengkap. Datanglah ke. KUA. Ternyata. Banyak yang miss lagi. Mondar-mandir lagi lah kita. Kita. Aku. Ternyata kekurangannya adalah. Ini belum ke KUA. Sesuai domisili akunya. Di kecamatan akunya. Surat pengantar RT. Bukan. Untuk numpang nikah. Iya. Surat pengantar RT ada. Tapi ternyata. Ini surat pengantar. Dari KUA sana mana. Oh iya. Buat pindah. Pindah. Buat numpang nikah disini. Ya Allah. Dari kelahan sih. Diarahnya kesini bu. Gitu kan. Langsung ke KUA sini. Aku gak tau. Kalau ke KUA itu dulu. Enggak. Katanya harus minta kesana dulu. Iya kan. Kelurahannya tuh. Yang hadepin kita. The best banget. Karena. Informasinya lengkar. Solid. Asik. Dan. Ngomongnya enak. Jadi. Wah. Kita udah kayak. Informasi. Ini 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 yang dibutuhkan. Kekurangannya. Akhirnya udah. Berbak balik lagi. Kita ke. KECAMATAN. Aku apa. KUA kecamatan. Dan kamu. Juga begitu. Kamu masalah apa ya? Eks suami. Iya. Atau cerai. Ternyata aku misunderstanding. Ternyata yang. Kita pikir ya. Gak ngerti ya namanya. Belum pernah bercerai. Bercerai. Kita pikir ya surat satu. Ya. Kita terima ya. Masing-masingnya. Ternyata. Ada ex suami. Oh. Belum diambil ke. Ke pengadilan. Tapi abis itu kan. Udah kamu beres tuh. Hanafi sama si. Dika yang ngambil ke. Apa ngomongin. Kak. Pengadilan. 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 Jadi gitu. Aku. Bareng Vicky sama Dina lagi. Untuk. Tapi prosesnya. Bekasi. Asik loh. Tinggal. Aku tinggal browsing. Sarat pengambilan. Ini ini. Akta cerai. Dada 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 dada. Udah. Udah bisa. Ketik di rumah. Anak kan udah angkat. Anak berangkat loh. Tanpa gue berangkat. Sesetan tangan. Isin aja. Tapi kalau itu iya. Kalau aku kan memang harus. Aku bukannya. Nggak harus aku. Tapi takut kayak. Daripada salah-salah lagi. Karena aku jauh kan. Makanya. Tapi yang aku alami. Sebekasi lebih gampang loh. Iya. Yaudah. Makanya aku. Ke NW. Kelurahan. Sampai mana. Lebih gampang loh. Aku ke. KUA. Kecamatan aku. Bareng sama Dina dan Vicky. Dan minta. Surat pengantar. Disitu. Aku ketemu Saptom lagi. Aku nggak tau ya. Tapi bisa sih. Kita masih berhadap. Yang ngasih adalah petugas. KUA-nya. Kalau itu. Gitu kan. Jadi. Yaudah. Ini nih. Udah. Udah cukup. Udah gini. Yaudah. 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 Begitu doang kan. Memang KUA. Gitu. Karena kan. Cuma kita ngambil. Kekurangannya doang. Oh ya enggak. Satu lagi buat aku. Yang agak rancu nih. Daftar nikah online. Buat aku. Kalau ada daftar nikah online. Ngapain kita ada manual. Gitu loh. Ada dua itu buat apa. Buat apa. Udah. Online juga. Manual juga. Aku pikir. Sekarang bisa daftar online. Yaudah online. Karena itu memudahkan banget. Untuk kita yang jauh. Untuk kita yang punya pekerjaan. Ya kan. Dan lain-lainnya. Tapi ternyata. Di sana. Di KUA. Kita. Masih. Udah daftar online. Belum lah ya kan. Buat. Ini lucu. Akhirnya. Di depan orang ya. Kita daftar online. Nah. Buat apa. Maksudnya. Kenapa harus dua kali. Gitu loh. C'mon. Harus ada yang manual. Ada yang. Kan sama aja. Aku pikir. Yang online itu yang tidak bisa kita ngurusin secara langsung. Apalagi kan di masa pandemi ini. Kita ngurangi ketemu orang. Aku pikir itu banget. Aneh ini. Ya. Yaudah lah ya. Kita ikutin. Namanya kita mau nikah. Dan berharap tidak ada halangan. Kita ikutin alurnya. Dan kita. Kembali ke KUA. Lupa bahwa registrasinya kita belum bayar. Nah iya. Ini juga. Maksudnya ini masukan dari masyarakat. Terutama kita. Registrasi. Menikah. Harus bayar. Itu luar biasa. Ah. Eh. Bayar benar. Gak apa-apa. Tapi. Kita hanya dikasih biling. Kode biling. Dan cuma dikasih kode biling. 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 Kode biling. Biling. Dan kita dikasih jumlah. Udah. Cara-caranya kita tadi bisa tahu. Katanya bisa pakai virtual account. Sedangkan kita mencoba untuk virtual account gak bisa. Sampai kita ke ATM. Dari rumah gak bisa. Dari ini. Ibu-ingin gak bisa. Sampai ke ATM. Lah bisa. Iya. Dan. Akhirnya kita berkali-kali balik. Sampai kita nyuruh anak-anak ya kan. Karena itu udah boleh diwakilkan. Anak-anak datang ke KUA. Minta kode biling yang baru. Ternyata dikasih. Yang baru. Dan disuruh cepat bayar. Karena udah kondisinya kita sudah mepet sebentar lagi. Masa. Iya. Aku nyuruh. Waktu itu Nafi sama. Vicky. Sama Dika. Dika. Bertiga awalnya ya kan. Terus. Ulang berempat mereka. Sampai rambut panjang. Tahu tuh. Iya. Nafi tuh biasa yang dapat. Terus. Udah di KUA. Bayar. Ternyata gak bisa juga. Iya. Virtual account katanya. Aku. Udah berusaha untuk virtual account katanya. Bisa pakai banking. Aku bisa. Pakai. Apa waktu itu. ATM. Gak bisa juga. Dan akhirnya. Si Hanafi nanya kembali ke KUA. Dan dia. Bilang yaudah pakai ke teller aja. Teller aja. Jadi kita ke bank BKI. Ke teller. Bayar. Dan ternyata. Approve. Dan yaudah. Mereka balik lagi. Ke besokan harinya. Untuk memberikan. Sepucu kertas pelunasan tersebut. Jadi udah. Untuk persurat-suratan. Kita sudah. Share. Iya. Nah ini sih. Masukkan aja. Maksudnya. Kenapa gak ada permuda. Tunjuk satu bank. Yang dibawa. Si pemerintah. Untuk membayar ini semua. Itu aja sih. Dan. Akhirnya kita. Apa ya. Masuk di. Dari after meeting. Meeting. Kita selalu meeting sih sebenarnya. Paling kita banyak bahas. Tapi di setelah itu. Kita kan. Udah deadline mau. Deadline. Bikin undangan. Kita juga udah bikin. Aku sama Dina udah bikin schedule-schedule. Selama satu bulan November itu. Sampai Desember. Sampai ya. Desember ya. Dan akhirnya kita. Ada deadline untuk bikin undangan. Kita bikin. Kita edit. Kita. Waktu itu bikin. Pin. Editor undangan. Kita. Ya. Nah. Ngomong-ngomong undangan. Kita sebenarnya gini. Di pertengahan itu kita. Tiba-tiba. Kembali ada dua. Rencana. Dua. Acara. Ya kan. Ya sebenarnya sih gini loh. Apa. Undangan itu. Ya memang. Kita buat. Karena keterbatasan tempat ya biar. Covid. Memang buat yang. Untuk kita tuakan. Maksudnya lebih sopan sih. Jadi bukan. Apa undangan. Arti kita ngundang-ngundang. Undang siapa. Yang jumlahnya besar. Enggak. Jadi. Kalau kita. Misalnya. Ada part orang tua yang. Gak bisa dikasih undangan. Mbak Ewa. Kita kasih fisik. Atau yang masih old fashion ya biar. Masih undangan juga. Ya apa gitu sih. Kan memang kan. Memang mesti terbatas. Cuma kan memang. Undangan itu adalah orang-orang terdekat. Yang kita tuakan ya. Ya memang sudah. Apa ya. Udah usia. Mungkin. Ya. Kita tuakan untuk kayak. Itu kalau di kita masih kayak. Sopan santut. Ya. Pelun-wun. Tapi kan di perjalanan kita. Ternyata. Agak berubah. Konsep tidak berubah. Tapi. Malah nambah acara. Iya. Karena ada batasan jumlah maksimal juga. Tapi ya. Iya. Di taman mini. Dimaksimalkan banget. 150 orang. Dan itu. Kita keluarga sudah 150 orang. Hanya ada tambahan. Itu pun sedikit orang-orang yang kita tuakan. Jadi di tanggal 5 pun. Di acara akad pun. Di taman mini pun. Sekali lagi. Saya pribadi. Tidak mengundang teman-teman. Sedih-sedih. Wika pribadi pun. Tidak mengundang teman-teman. Dia sedih-sedih. Karena memang. Tidak ada kuota buat itu. Jadi memang keluarga kedua belah pihak aja. Udah. Udah. Hampir 150 orang. Dan sisanya itu kita pakai. Untuk orang-orang yang kita tuakan. Untuk kita undang ke acara. Akad nikah. Tersebut. Betul. Yang bahkan pada awalnya. Band aja masih tentatif. Ada. Se-e. Iya. Awalnya. Ada himbawan untuk. Boleh gak gak ada band. Karena kan masih PSBB Transisi. Akhirnya. Kita putuskan. Tidak ada band ya biar. Maksudnya untuk menjaga. Semua hal. Dan lain-lain. Nah, kayaknya lebih bijaknya. Ya mungkin organ Tunggala. Lebih piano dan singer. Lebih syahdu sih. Gitu aja. Lain. Di pertengahan kita bikin. Kita memang ada acara lagi. Di tanggal 6. Tanggal 6. Tanggal 6. Itu acara. Aku dengan Mas Fiko. Dan teman-teman. Tapi. Itu pun juga terbatas. Terbatas. Hanya 100 orang. Itu dia. Hanya 100 orang. Dan dengan tim yang berbeda. Dengan tim yang berbeda. Ini antara tim timur dan selatan. Alhamdulillah. Kita dibantu tim timur dan selatan. Maksudnya. Tim timur kita. Ada OGJ. Ada RVM. RVM. Selatan. Ada RVM. Dengan tikus. Dan ada Mbak Dian. Dan Agus Keloh. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih banyak lagi siapa ya. Di crew aku juga banyak. Malah banyak yang gak kenal aku. Kalau di selatan itu. Soalnya. Kita pun juga. Malah tidak diikut sertakan. Untuk memikirkan ini. Udah. Kalian fokus. Untuk akad nikah. Kita disini yang. Apa. Yang nyampe meeting. Malah mereka hari ini juga tadi. Meeting. Itu tampak kita. Nah. Dan. Crewnya juga kan udah banyak. Iya. Dari jumlah 100 orang. Kita udah kepotong sama tim. Tim selatan aja. Bisa 225 ya Bi. Tim kita timur. Bisa segitu juga. Jadi. RVM banyak banget. Iya. Jadi kita ngundangnya pun. Ya Allah. Kok dibilang gak cukup. Maksudnya. Banyak juga teman-teman kita. Sahabat-sahabat kita juga. Yang tidak kita undang lagi. Iya. Dan. Dan bagi yang ngundang pun. Memang. Itu pun juga. Harus yang diundang banget. Yang datang. Tidak boleh bawa teman. Yang kita tidak undang. Tapi kalau untuk kayak pasangan. Iya. Paling pasangan. Paling bisa sama anak. Iya sih. Paling. Hanya sahabat. Sahabat dan kerabat aja. Maksudnya. Event yang diundang pun. Please. Apa. Hormati juga. Kita. Kasian juga. Yang punya tempat. Saat. Saat. Dalam keadaan covid. Seperti ini. Tiba-tiba. Di tengah-tengah kita diberhentikan. Tiba-tiba di tengah-tengah. Kita diletakkan aparat. Untuk berhenti. Karena jumlahnya lebih dari ini. Please. Maksudnya. Pohon pengertiannya. Pohon banget. Kalau. Boleh memilih. Si. Kita. Balik ke. Plan A. Dengan. Apa itu. Pesta rakyat itu. Jadi mau satu hari itu. Seribu lima ratus orang. Karena satu hari udah. Dan dua ribu orang. Kita gak masalah. Betul. Sama aja. Sama aja. Karena kan. Bahkan kan ya. Kayak Mas Riko kan udah sering. Bikin acara. Apa. Ben. Tiap tahun. Apa namanya tuh. Kus-Presan. Acara Halloween. Kalau bokap. Itu udah biasa. Dengan band non-stop. Dari pagi sampai malam. Jadi buat kita bikin. Dua hari dua malam. Bawa band terus-terusan juga. Gak ada capek. Nih ya sama aja. Malah juga biaya juga. Malah. Aduh malah enak lah. Tapi makanya untuk yang. Tanggal 6 kita undang. Yang tidak bisa hadir ke. Tanggal 5. Jangan khawatir. Karena. Itu akan. Bisa kalian saksikan. Mungkin dari rumah. Itu melalui live streaming. Itu channel kita. Dan bagi teman-teman yang gak. Ke undang. Juga. Bisa kalian. Tonton di YouTube channel kita. Dari rumah. Yang penting doa dari kalian aja. Itu udah sangat cukup buat kita. Ya. Even keluarga pun juga. Di tanggal 6 juga. Kita tidak sarankan untuk dateng ya Bi. Maksudnya. Asal kalian tahu. Keluarga sampai kita. Karena kalau kita masih begitu. Itu. Sama aja sama tanggal 5 dong. Ya kan. Kalau keluarga ikut. Keluarga aku. Keluarga dia. Ikut lagi tanggal 6. Sama aja dong. Sama aja. Jadi makanya. Bukan cuma kalian. Yang kita korbankan. Jatuhnya keluarga aja. Sampai kita kesampingkan. Untuk yaudah ini acara tanggal 6. Kita coba untuk. Biar ada acara untuk teman-teman. Tapi itu pun juga masih terbatas. Jadi ya. Harus bisa kita terima dengan bijak. Atas ini. Gitu loh kan. Dan ya. Karena masing-masing juga. Pasti punya sahabat. Pasti punya sahabat. Di tanggal 5 yang gak dateng. Sedih. Sedih. Pasti sedih. Ya kalian tanggal 6 ya. Maksudnya damping kita disana ya. Gini-gini. Gitu sih. Makanya ya. Ya. Gak ada kita beda-bedain. Untuk yang tanggal 5. Dan tanggal 6. Gak ada. Yang tanggal 6. Lebih eksklusif. Tanggal 5. Gak ada. Sama semua. Gak ada. Karena di tanggal 5 itu. Kenapa kita khususkan yang tua-tua. Maksudnya. Betul-betul. Maksudnya bukan dalam kata gimana. Tapi memang memang. Yang kita undang memang udah. Lumayan usianya ya. Karena supaya. Aksesnya lebih gampang ke taman mini. Ya kan. Ke taman mini itu kan. Ya orang. Semua orang tahu jalannya. Dan sedangkan di tanggal 6 ini. Banyak orang tidak tahu lokasinya. Dan itu jauh. Di Tangerang. Tangerang gitu kan. Jadi ya kita. Padahal di yang tanggal 6. Tanggal 5 itu tetap kita masih kasih pilihan. Mau pilih tanggal 6. Atau tanggal 5-nya. Siapa tahu ada yang dekat dari Tangerang. Tapi ternyata. Orang malah lebih. Mau. Karena tahu taman mini. Jadi lebih. Karena mereka lebih memilih. Untuk melihat kita akat. Juga. Akat juga. Dan memang. Jarak tempuhnya. Maksudnya kayak. Udah si simpel itu. Kalau di taman mini. Orang udah tahu. Gitu loh. Masuk apa-apanya tuh. Udah ngerti banget. Karena orang tua. Ya udah. Memilih di situ. Makanya untuk undangan pun. Bedanya adalah. Kalau di tanggal 5. Bentuk fisik doang. Dengan desain yang berbeda. Kalau di tanggal 6. Itu Willy. Yang kebetulan. Desain. Undangan kita. Tim RVM. Dan by WhatsApp. Dan by WhatsApp. Tapi kalau yang tanggal 5-nya. Vicky. Yang desain. Itu. Kita bentuk fisik. Karena kita khususkan. Untuk orang-orang. Iya. Menghormati. Menghormati. Yang apa. Udah lebih. Apa. Tuanya. Gitu ya. Iya. Biasanya mereka. Biasa dengan fisik. Iya. Dan ya. Makanya sekali lagi. Ini juga. Yang mau untuk teman-teman. Yang. Tidak diundang. Jangan merasa tersinggung. Bukan kita tidak ingat dengan kalian. Tidak mau menginginkan kalian datang. Atau pilih-pilih. Tapi ini benar-benar kita. Terbatas banget. Malah justru. Ini yang bikin kita pusing. Iya. Ini yang kita bikin pusing. Ini yang bikin kita sedih. Berharap. Gak seperti ini. Berharap. Covid gak ada. Pasti. Gak mau bedakan. Jangankan yang kenal. Yang gak kenal. Yang datang aja. Mohon gue kok. Maksudnya. Iya. Menegaskan itu ya. Betul. Kita udah berpikiran. Pesta rakyat yuk. Dari kita tahun berapa ya. Babymu. Rancangan itu. Ayo kita. Justru malah kita memaksakan memang. Oh gak apa-apa. Kita bikin kayak gitu. Kita nunggu Covid nih kelar. Tapi ternyata gak. Gak kelar juga. Sedih juga kan. Kalau kita harus nunggu Covid. Iya. Masa nunggu Covid kelar juga gak nikah-nikah. Iya. Ini aja buktinya udah di penghujung akhir tahun. Gak kelar. Makanya kita udah mengambil keputusan. Ya biasa entar kita menikah. Tapi dengan keadaan masih di tengah pandemi. Jadi resikonya kita juga tahu. Dan teman-teman pun juga kan tahu. Resikonya apa. Jadi ya. Mohon pengertiannya. Sekali lagi. Mohon maaf. Gak ada maksud gimana-gimana. Gak ada. Memang kita juga pusingnya luar biasa. Gak ada pilih. A pilih B pusingnya luar biasa. Jadi. Gak ada. Mohon maaf. Dan ya. Memang sekali lagi ya. Bagi yang sudah diundang. Untuk. Tidak lagi meminta dimasukkan nama si ini. Dimasukkan nama si itu. Karena memang kita terbatas. Banyak. Kita terbatas banget. Jadi kayak. Tuh. Ada lagi Bibi yang mau ditambahkan. Mungkin ya. Akan disampaikan. Buat teman-teman. Iya. Aku rasa cukup. Mudah-mudahan. Kita semua ya. Menghormati. Bukan privacy aja ya. Maksudnya. Menghormati. Ya. Keadaan seperti ini ya. Jadi. Sekali lagi ya. Dari kita berdua ya. Kita minta maaf. Buat. Yang tidak diundang. Atau yang. Mungkin merasa diundang di tanggal 6. Jadi tidak ada bedanya. Dan ya. Kembali lagi saya minta maaf. Untuk jangan lagi bawa teman. Itu aja kita. Udah berkali-kali mengingatkan itu. Karena kemarin masih ada agak. Ada. Masih. Belum mengerti. Belum mengerti. Banyak intervensi. Dan lain-lain. Loh ini anikah siapa. Kita bingung jadinya. Ya anikah siapa. Kok jadinya. Yang si A. Ajak ini. Si ini. Minta dimasukin. Ini. Ini. Jadi. Jadi. Itu tidak satu orang. Itu banyak. Dan. Mohon. Untuk ya. Kita mau nikah. Untuk lebih kayak. Keringanannya lagi. Untuk ya. Tidak ditambahkan lebih lagi. Iya. Iya. Benar. Karena kita tanggal 5-nya. Tanpa sahabat. Mau dong tanggal 6-nya. Ada sahabat. Sedangkan kita. Maksudnya. Di komunitasnya banyak. Aku juga punya komunitas. Ini aja juga. Aku mikir. Undang siapa. Jadi ya. Aduh. Luar biasa sih. Ini keadaan ini. Bukan kita yang mau. Kita maunya ya seharian. Kita maunya adalah. Open. Undangan. Itu terbuka untuk siapa aja yang mau datang. Memang udah sesuai rencana. Pesta rakyat. Itu rencana awal kita. Kita sedih banget. Itu tidak terlaksana. Tapi tidak apa-apa. Yang penting. Di 2020. Kita setah. Yang penting itu. Oke. Doain. Doain. Thank you guys. Makasih banyak ya. Untuk semuanya. Jangan lupa di subscribe. Like. And comment. And share. Oke. Bye.